Berbesar lagi bu, berbesar lagi ke atas bu Karena dia terlalu kecil dulu bu Kita tarik seperti ini bu, aja akan Gelombongnya akan halus Halus dia Kita tarik Kita tariknya dia halus, gak ada lagi Suntutnya Aku gak nampak Aku warnanya sama Gak nampak Oh iya, berbesar ke atas Oh iya Ini gak kelihatan juga dia Gak nampak Gak nampak Gak nampak Tidak Tidak Jadi kalau sebaiknya semakin halus ini Semakin gerombangan Supaya lebih jelas kita perbesar lagi Perbesar lagi ruang kerja Perbesar lagi Semakin dia halus Apa ya Nah ini benar-benar halus Nah itu dia akan smooth Berpindahannya Tapi sarannya jangan habis Ini karena ini contoh ya Jangan habis diperlambat Di bagian ini dipercepat Ini karena anak contoh Harusnya ini bagian diperlambat Ini bagian yang biasa saja Harusnya supaya dia lebih smooth Tapi karena ini contoh harus kita contohkan Mana yang dipercepat, mana yang diperlambat Maka ya kita jempolin aja sebelah ini Perbesar lagi ruang kerja Perbesar lagi ruang kerja Perbesarnya juga hilang Pertanyaan Itu kemana? Duduk di mana? Di sini selamat menikmati kita masih genjang kalau kita perbesar aja kita bermain disini aja perbesar kekecil ruang kerja supaya ini tapi kan seminggu nya kita tahu dimana yang mau kita edit lalu disini kita perbesar perkecilnya disitu yang ini ditarik-tarik klik tarik ke kiri atau ke kanan atau ke bawah yang ini ya yang diperinca dari dulu dari biru di atas 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 Kalau kita mengedit Percepatan dan pelabatan video ini Otomatis suaranya tidak akan tidak pakai Kalau mau video lagi Kalau saya hilangkan juga nanti nyalain bisa diilangkan ini kita nanti kita ilang ini kita nanti lakukan dihandling itu bisa di video kalau kalian klik 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 kalau tidak bisa kalau tidak bisa nanti baru kita isi di bawahnya ini makanya tadi kalau video yang kita video yang kita percepat dan berlambat ini video yang tidak kita butuhkan suaranya ya makanya disampaikan tadi misalnya seperti video yang saya contohkan ini kan cuma alam yang ini alam juga ini alam ini alam yang saya ngomong tidak saya bercepat dan berlambat karena saya buku suaranya ini nanti akan kita edit kalau di liputan tv itu misalnya kan ada yang gambar-gambar nanti reporternya ngomong itu kan suaranya diperbesar pas gambar musiknya diperbesar jadi disitu kita belajar nanti sengaja saya ambil gambar-gambar alam-alam aja nanti disini saya ngomong nanti baru alam-alam lagi tapi sebelum kita mengedit suara kita edit dulu videonya supaya suaranya gak nanti ini contohnya video udah berlambat udah semua gak ini bu? kalau merasa terganggu dengan suara di bawah kan ada suara di bawah nih kita gak butuh suara ya unlink aja bu seperti yang disampaikan dulu klik kanan unlink klik kanan unlink dimanapun disini klik kanan unlink kita unlink berarti kita klik suaranya itu kita delete aja bu delete delete di keyboard aja di keyboard jadi bagian ini kita gak butuh suaranya nanti suaranya kita isi musik pas video yang kita gak butuh suaranya kita musiknya kita kerasin jadi ini klik kanan unlink itu klik di bawah saya kembalikan dulu ya bu nah ini klik kanan unlink klik suara delete berarti satu video ini udah saya tercepat saya perlambat udah udah selesai selanjutnya video berikutnya seperti itu seperti itu lagi bu ulangnya seperti itu lagi saya taruh ini kita berbesar mulai lagi seperti tadi bu bu klik kanan disini di fx klik kanan di fx time and mapping lagi speed lagi ubah dia kita lihat lagi bagaimana yang mau kita perlambat bagian ini kita perlambat klik lagi ini klik ini hidupin lagi titiknya kita perlambat lagi seperti itu saya terus bu untuk sampai video yang kita edit itu selesai jadi kayak gini ini lambat ini lambat nah ini ini cepat jadi itu aja terus bu sampai semua videonya selesai kita kita percepat dan perlambat sesuai dengan kebutuhan ini gak harus semua video ya cuma kemana kebutuhan yang kita perlukan aja kalau kita gak butuh memperlambat dan mempercepatnya gak usah kita lakukan ini kan cuma belajarnya ada kena lalu Pak ada kena lalu Pak cuma kerjain semua video yang yang kita taget seperti percepat dan perlambat dulu gimana apa 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 tidak diadlin tuh sehingga bisa dijelek aja tuh kalau yang gak aktif kita lihat di 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 bu Terima kasih 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 kalau virus kalau virus menggerogoti laptop tadi berubah jadi EXE berarti itu bisa menulis misalnya juga tadi di titik DOC tetap ibu perhatikan masuk virus diubah yang lebih udah tadi itu EXE berarti dia udah berubah jadi virus hari buklik dua kali mau buka kan aku berarti virus udah ibu izinkan itu menyebabkan laptop jadi seperti itu pentingnya extension ini kalau saya selalu saya hidupkan extension ini supaya saya tahu saya nggak pernah masalah mati virus bu tapi karena karena kita harus waspada waspada aja tuh view view ambil aja view buka Windows Explorer Hai ambil view hidupkan aja centang extension ini penting kalau memang kita waspada terhadap file-file yang kita buka jadi kalau sudah ada dan kita centang nih kelihatan mkp ketika kita hilangkan centangnya dia nggak kelihatan jenisnya nggak kelihatan lagi extension di belakangnya itu penting kalau buat sehari-hari ibu yang menghindari virus ya file-file extension ini penting supaya kita tahu klik apa file-file yang kita klik jangan salah-salah klik nanti kita Xe virus itu virus itu dia kan metode virus terputar dia menyamar menyamar jadi file yang sama dengan yang file yang kita punya ini buakil video explorer ambil view klik file-file extension kelihatan disitu jadi kalau yang mkp ini ini kan formanya mkp kalau turunkan dari YouTube mkp kita coba tarik video primer ini dan coba masukkan dia pasti akan tertolak sekarang ya jadi mkp ini nggak akan bisa masuk ke ada primer karena forma mkp ini kalau secara umum sering digunakan untuk video-video bajakan jadi nggak diprotek sama ada primer video bajakan itu karena memang ada juga yang biasanya ada jadi dia diproteknya nggak akan masuk jadi yang bisa kita ambil suaranya jenis file dot mp4 atau dot mp3 nih titik mp4 atau titik mp3 itu bisa dia atau primer ini saya contoh kenapa saya jadikan mp3 karena dia berbeda aku bentukannya nanti kalau kita masukkan ke primer ini kalau misalnya kita ambil mp3 ini kita lihat sama-sama kita saya tarik saya tarik masukkan ke sini nah terus saya jadikan dia punya musik dia akan musik dibawah aja yang akan terisi A2 aja yang akan terisi kalau mp3 tapi kalau saya ambil mp4 kita contohnya video kita ambil dengan forma video ini saya ambil ini misalnya masuk dia di dua-dua nanti itu tidak masukkan dulu ke proyeknya nih terus saya tarik dia akan masuk dia punya video juga ada ini dia bisa menempel video ibu kalau nggak hati-hati bisa juga dia di atas video ibu nah kayak gini dia jadinya nah kalau input tapi nggak usah pula takut ini namanya lapisan di ada primer itu maka saya bilang dia untuk pemennya dia lapisannya banyak sampai lapisannya V20 V30 bisa jadi ini misalnya ini kamu gangguin video kita ini terkenal video dia kita tinggal klik aja ini hilang ya ya klik nih hilang atau kalau mau lebih extreme misalnya ya udah klik kanan unlink di live videonya oke gitu aja aku pakai penting unlinknya ini klik kanan unlink di live videonya aja tuh selesai urusan kan jadi kita nggak repot memikirkan apanya seperti itu gambarnya kalau untuk musik tapi terserah nanti bapak-bapak ibu-ibu maunya pakai MP3 atau MP4 kalau MP3 nanti berarti MP4 kita format kompres dulu kayak MP3 kompres itu ada juga aplikasinya juga ini contoh aplikasi kompres format kompet ini ini contohnya jadi kemarin saya download mp4 format mp4 saya jadikan mp3 ini ya aplikasinya tapi kalau butuh yang kayak gini aja kayak gini aja kita tarik video videonya kayak paling depannya kayak ini saya udah anting ya saya balikkan lagi antingnya sama dan kita antingnya oh masih anting ini saya klik disini saya taruh di V2 V2 video-video dari musiknya sedangkan musiknya di A3 kan oh terlalu kita tarik aja ke atas ke A2 jadi sekarang kondisinya videonya jadi punya musik seperti ini tapi kan bukan lagi ini yang kita mau lihat bagian yang ngomong tadi jadi kita akan harus ngedit yang ini bagian ngomong tadi kita perbesar lagi kita perbesar lagi ini ya proyeknya ke kereta disini yang mau kita edit kita perbesar juga proyek audionya kita samakan titiknya Bu kita samakan titiknya sama juga dengan yang tadi Bu klik kita kasih titik bisa tiga dua kalau karena ini saya ambil yang before saya maksa biasanya dua aja kita makan lagi disini di bawah ini bisa juga sama aja kita kita samakan jadi teman kurpanya berbeda kurpanya ini naik ke atas eh ini tetap normal yang ini kita turunin turunin dikit nah ini jadi kurpanya jadi pas kita ngomong suaranya kecil nah ini kayak gini musiknya kecil anak ngomong suaranya ke naik ke atas kemudian gue harus tarik nyemuk suaranya kecil ya Nah begitu kira-kira gambaran, nah jadi dia tuh harus berbalas pantun bu, ini kayak pantulan cermin bu, jadi kalau ini diturunkan ke bawah berarti ini di naikkan ke atas di bukir Kalau ini di naikkan ke atas di bukir ini diturunkan ke bawah, ini kalau yang kepentingan ini tingkat turunnya tergantung musiknya bukanlah suara kita kecil Nah ini, nah ini terlalu besar, kita turun lagi, nah ini, kita perkirakan aja bu, ini lebih pakai saya sarankan pakai headset kalau mengedit suara ini, supaya lebih tidak, apakah suaranya over atau enggak musiknya ini Ini tetap ada musiknya bu, teman-teman, pisahnya juga kan Nah ini bisa terlalu utara, misalnya, ah terlalu utaranya, turunin sedikit aja lah, gak apa-apa juga, mungkin tergantung, tergantung kitanya bu Begitu, begitu seterusnya kalau memang kita bikin video pemberajaran itu ada ini yang ada, ada kita ngomong, ada yang gambar-gambar, bisa kita tampilkan gambar-gambar Atau, rumus-rumus atau apa, nah jadi waktu rumus itu kita kasih aja musiknya keras-keras karena memang proses pembelajaran, belajar-belajar itu kalau ada musik itu memang lebih semangat lah Kalau cuma, berbeda nih, kalau kita hilangkan suaranya misalnya, hilangkan suara arwah ini misalnya, kita hilangkan Ini saya hilangkan suaranya, jadi kalau saya ngomong-ngomong Ini aja, eh bukan mute ya Kan gak menarik videonya bu, videonya jadi gak menarik Kalau gak ada musiknya, jadi kalau video pemberajaran itu bagusnya dikasih musik juga untuk waktu kita diam Jadi dia dengar, maksudnya ini Nah, coba, coba kita kasih musik video yang sekarang bu, masing-masingnya Kalau gak ada musik, ini ada dua press disk Kita kasih musiknya dari sini aja untuk sementara Tapi kalau gak, kalau ada, download di Youtube juga boleh Download di Youtube, cuma di Youtube ini gak bisa ya Sudah saya coba, jadi diproteknya Dan diproteknya bu Ya, maksudnya kan takut jena virus Atau semua orang kunjungi, download kan penuh Sekarang ke BK, UNP nanti Heng? 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 Kalau ada musik, udah? Musik Apa? Ya Saya kasih aja musik Ya, masukin musiknya Ya, masukin musiknya Sekarang masukin musiknya, nanti pindah dulu bu Kalau udah punya semua, saya ulangin lagi bu Karena mungkin terlalu cepat, ayo Tadi kan, karena mau memperlihatkan Bisa ada lagi bu Nah Bisa ada lagi bu Setelah Setelah semua udah siapin musiknya Nah, berarti musik itu kan ada dua format Tadi ada yang B4, ada yang B3 Tergantung ibu mau masukin Nah, misalnya kita coba aja yang lebih sulit itu kan yang MP4 MP4 nya lebih sulit Cuman kalau MP3 juga agak berbeda bu Sebenarnya MP3 ini perlu saya contohin juga ya MP3 ini formanya agak berbeda kalau dimasukkan Saya contohin dulu bu Ini misalnya Gini Jadi tarik aja bu Nah, jadi kalau MP3 Kita bisa MP3 Biasanya kalau musik itu gak ada jeda di depannya gak ada suaranya bu Biasanya Biasanya ya Kita klik dua kali Kita klik dua kali bu Masuk dia di projek ini Yang ini dia gambaran suara di MP3 bu Rupanya Nah, kan kayak gini Biasanya ini Yang diam aja tuh Nah Kita potong bisa bu Sama kayak memotong video kemarin Kita jadikan ini awalan Ini awalan Terus yang terakhirnya bagaimana misalnya Terakhirnya sampai sini Nah Terakhir di sini Enggak bisa kita tarik Biar kalau video kemarin bisa kita tarik dari sini ke sini Kalau MP3 gak bisa bu MP3 walaupun kita potong di sini Tariknya tetap dari sini bu Tariknya tetap dari sini bu Tariknya tetap dari sini Yang dari Yang dari ini Di projek Aduh susah Tariknya tetap dari sini Apapun kita potong di sini Tariknya tetap dari sini Karena kalau kita gak potong di sini Musiknya langsung terpotong otomatis bu Jadi gak bisa dikali-kali kita ambil suaranya Gak sama kayak video kemarin Kalau video bisa berkali-kali Kalau musik dipotong dia langsung di sini Itu kalau MP3 ya Kalau MP3 Tapi kalau kita pakai MP4 Masih bisa berkali-kali kita pakai Kalau MP4 ini Kalau MP4 ini Sama kayak ini Kayak video biasanya Kalau kita mau potong juga Seperti ini Kita klik dua kali Kita bisa kita mau dengar dulu musiknya Kita mau potong juga bisa Kita potong di sini aja Kita ambil musiknya Kita tarik di sini Ini juga bisa Dia sama kayak video tadi Cuma musiknya aja kita ambil Tapi kalau kita gak mau potong misalnya Kita dari awal gak mau potong Tarik aja semua Apa ya Aduh Aduh Ini juga yang paling paling kiri Yang paling kiri Yang paling kiri Yang paling kiri Nah Apa kiri Kalau ini Kalau ini Karena ada speaker Jadi Bebeda Itu makanya dia Bagusnya pakai set sebenarnya Jika tau yuk Suara nya Saya pakai Saya beli musuh set set untuk main ini Ini Suara ini Nah Kalau udah masuk Semuanya musiknya ke timeline Berarti kita terbesar Kita ikuti titik gimana yang kita mainkan tadi Ya Tapi tariknya langsung Kalau musiknya tarik aja Langsung bisa Lapa tarik 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 Meluang Di Mata fever Jangan Yang Taman Dengan Bagaimana Asap Asap Walin Guit Gimana Terima kasih. 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 jadi ini kalau sudah selesai yang lainnya nanti dilanjutkan aja nanti di rumah masing-masing yang sekarang kita green screen lagi ya green screen ini saya cari tadi dulu ya green screennya yang mana video ini saya sudah ada video green screen seperti ini ini contohnya ya sebenarnya saya punya banyak video green screen saya download cuma kayaknya alay bu mak jadi malas karena kami gak sempat membuat contoh video ini saya download aja di YouTube alay bu gak malu saya lihat ini benar-benar bu neneh ini contohnya contohnya ini video-video contoh green screen di YouTube usahlah lebih baik kita ambil yang yang contoh ini aja tadi aja yang like komen yang ini aja kan sama juga penggunaan ini kan kita ambil itu yang proyeknya saya hapus semua semuanya saya sedih saya hapus dari proyeknya nggak ada lagi bu jadi ini contohnya video green screen kita coba tarik video green screen ini ke proyek kita kita coba tarik green screen ini udah muncul dia green screen disini kan gimana kita kira-kira mau munculnya disini aja lah misalnya audionya ada di bawah ya bu ya karena dia ada bunyi yang itu tadi tuh nah kita tarik aja ini audio tinggal misalnya jadi dia akan muncul seperti ini kira-kira bu yang menutup jadinya bu dia akan menutup video kalau kita tidak edit ya dia akan menutup video kita kalau dia tidak tidak editnya cara mengedit green screen ini kalau dia ada primer ini kita cari ke apa bu kei ultra kei bu ultra kei cari aja di efek tuh ultra kei jadi kei ini bagian kei ini ada ultra kei kita ambil ultra kei itu kalau yang khusus untuk green screen ini bu pak ultra kei nya itu kita tarik ke videonya bukan ke sini bukan kesini tapi ke video sini ini di contohnya yang ultra kei kita tarik ke video ini kita tarik nah biarkan gak ada efek terasa bukan karena terasa efeknya terasa efeknya kita lihat disini bu di efek kontrol untuk video ini kita pastikan video ini kita klik kita klik efek kontrol berarti yang ini kita edit sekarang akan muncul terakhir disini kalau kita nggak klik itu pakai jenak muncul terus kita arahkan ini bu arahkan tombol kena ini kesini tuh hilang dia hijaunya kalau hijaunya bagus ya ini catatan tadi kan hijau-hijau nya bagus sempurna aku tapi kalau kita setting di rumah lo punya agak kurang biasa otomatis hilang besi kesini ya jadi kita don't butuh kita bikin dulu video kristinya tapi ini contohnya ada video like komentar subscribe to tombol itu kita pindahkan ke project pastikan kita pindah proyek sini ya kita kita pindahkan proyek video green screen-nya yang untuk tombol like itu terus kita arahkan ke ini sequence ini di bagaimana kita mau taruh misalnya di bagian sini munculnya itu kan munculnya terserah kita kita taruh di bagian sini munculnya tuh dia akan menutupi video langsung nih seperti ini kira-kira gambarnya menutupi video jadi lapisan ini lapisan-lapisan video ini semakin dia di atas dia akan muncul di atas misalnya V1 V2 akan menutupi V1 V3 akan menutupi V2 V4 akan menutupi V3 jadi sekarang green screen-nya berada di V3 dia akan menutupi video video alam tadi video alam sama harusnya kali ini saya lihat kan dia akan menutupi juga video musik kita tadi jadi dia akan menutupi yang di bawahnya semuanya cara untuk green screen kita di bagian efek ini kita cari Ultra K di bagian K ini cari di efek di bagian efek di bagian efek di bagian efek di bagian efek kita cari bikin dari Ultra di situ kelihatan Ultra K nanti Ultra K ini akan kita tarik tariknya ke videonya kita tarik ke videonya tidak klik tarik lepas di videonya video yang biru selepas kerja ini jangan kita tarik ini kita tarik lepas di videonya yang akan ada keadaan tambah kecil di bawah tangan itu dari kepas di situ di bagian video yang mau kita kasih Ultra K lepas nanti di bagian efek kontrol di sini sini ada bagian efek kontrol kalau normalnya kelihatannya seperti ini normalnya tapi kita klik di efek kontrol di efek kontrol ini muncul nomor laki ini muncul dia di bawah di efek kontrol pasti ada efek kontrol di bawah semakin kita tambahkan dari efek bisa kita tambahkan lagi efek apa misalnya bersihkan wajah dia akan muncul lagi di bagian bawah ditambah terus bagian bawah ya jadi Ultra K ini akan muncul di sini kita klik kei kei color ini yang lambang pena ini lambang pena kita klik lambang pena itu kursornya akan berubah jadi pena kita kiri aja di bagian yang mau kita hilangkan karena kita green screen jadi yang hijau kita hilangkan itu hilang dia nah hilang dia langsung bu tapi ini saat ini yang datang ini videonya hijaunya sempurna aku kalau kita syuting biasanya hijaunya nggak sempurna tergantung lightingnya makanya disarankan kan memang ada lagu kabar kalau kita syuting pakai green screen ini kan terlalu besar ya Bu kan ini terlalu besar nih tombolnya ini terlalu besar kan bisa kita kekecil kita pindahkan di sini aja dia posisi sama scale kita main di atasnya posisi sama scale ini kayak ini scale nya kita kurangi posisinya kita ke bawahin oke kita pulangin posisinya scale nya jadi kira-kira munculnya seperti ini ya bu munculnya seperti ini ya bu nah jadi seperti itu munculnya kalau green screen saja lanai kalau green screen yang ada romi itu memang agak lama agak lama dari contoh kita butik videonya nih nggak gini gimana sih ya kalau lantar orang itu juga sebenarnya kita tentu aja video alaian ini satu ya video alaian itu kita coba ya gimana? enggak kalau kita berbicara gak bisa kita lantar lantar Ebut karena dia gak hijau lantar Ebut dia itu yang dilangkap kenapa kok warna hijau ini? karena hijau, usul hijau itu tidak ada terdapat di wajah kita kalau wajah kita dipukul orang baru hijau hijau tapi kalau oh iya ya jadi makanya hijau karena tidak ada usul hijau di wajah kita kita contoh aja yang alay jadi satu ya misalnya yang alay jadi oh tadi dong oh yang KB juga iya mp4 lu ini kalau gak salah dia ada di awal awal ada video alaynya kalau gak salah ada wajahnya mp4 ini enggak alay lu, ini tutorial lu kebetulan dia ada di awal awalnya saya potong dulu saya potong dulu ini misalnya saya ambil aja sedikit oke ini sampai disini aja saya ambil ini contoh yang kita ambil ya saya contoh ambil aku punya projek orang ini aja ini ini sama kayak tadi kita ambil ultra key kita tarik videonya nah kita ambil kontrol pasti ada di bawah ini cari tombol di bagian yang kira-kira hijau nya apa kayak gini ini kalau kita tahu dia disini misalnya dia latarnya akan berubah jadi alam itu yang jadi ini apanya tuh dia seolah-olah dipendai warung seperti itu dia menempel-nempelkan video tapi kalau ini kan contoh ya kita tahu aja disini dia gak hitam ya kan cara membersihkan yang penting dari green screen ini adalah cara membersihkan ininya bu ini perlu diperbesarnya bu ini jadi yang green screen itu dia pasti ada noise hitam disini bu gak sempurna dia gak akan hilang dia sempurna disitu agak butuh kesabaran bu memang editnya agak butuh kesabaran hitam-hitam ini kita ubah dulu dia jadi alpha channel ini di ultra key ini kita ambil awalnya dia komposite kita ambil alpha channel jadi kayak gini target kita ini putih latarnya hitam sempurna baru dia terpotong bagus itu kita main di matte generation matte light up spill disini kita main semua buka ini kita kurangi ini kita lihat oh berarti ini ini oh ini diposong kita main-main disini aja ini butuh kesabaran juga agak penyesuaian bu ini 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 agak makanya kalau green screen ini agak lama ini kalau ini misalnya ini ada bukti sedikit kita potong biasanya bu kita potong lagi ini kita potong dulu ya ini kita potong dulu ya kita potong dulu nih ini ya udah udah agak besi agak besi ini kita potong aja ya kita potong aja ya kita potong kita tarik dia misalnya ke video-video tadi bisa kita tahu dia di atas seolah-olah dia lagi jalan-jalan lah seolah-olah dia lagi jalan-jalan lah seolah-olah dia lagi jalan-jalan lah nih kita tahu dia di ada green screen ini hampir mirip-mirip yang pasti kalau dari padangnya green screen ini warna sama ya nah mungkin ada adalah cuma beberapa seperti orange bahkan tapi overall warnanya sama semua tapi misalnya disini ada seperti gara-gara menutup sedikit itu nggak apa-apa tapi aplikasinya kita lihat itu karena yang mau ngotong-ngotong gambar HDR kadar itu ini kan contoh aja kita ambil tapi yang itu kita pakai makanya saya contohkan aja yang ini tadi yang tombol like and comment karena prinsipnya sama jadi muncul di sini itu untuk green screen dasar selanjutnya yang ini bu yang yang perlu itu mikir ini sebenarnya yang lebih bagus untuk kita pelajari yang mikir terus- carpangan di sini belakang dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi berbeda perlakuannya kalau yang PRPOJ berarti dia menjadi proyek PRPOJ itu proyek PRPOJ ini proyek kalau proyek itu maksudnya sama dengan yang ibu kerjakan yang ibu kerjakan sekarang jadi proyek pekerjaan jadi mereka memberikan proyek ke kita ibaratnya proyek mereka buat dikasih ke kita ini tekniknya kalau MOGRT ini extension yang bisa kita tempel di atau primernya selamanya selama masih belum kita uninstall MOGRT ini MOGRT kita coba aja ibu ya ini kita coba yang PRPOJ ini kita klik sama kayak membuka proyek sendiri ini kita klik kita coba klik pasti dia akan muncul di oh iya ini proyek yang ini dibikinnya pakai 2021 2021 saya cari yang 2020 dulu ya mana lihat ah ini nih PRPOJ ini ini lebih lama ini saya klik dia akan terbuka seperti ini ya pasti akan terbuka seperti ini kalau PRPOJ yang kita buka kita klik aja oke offline aja dia pasti ada peringatannya ini datanya gak terdownload datanya aja offline aja offline aja karena kita gak butuh data kita butuh ini aja yang ini aja bisa untuk transisi nah ini bagian ini aja bagiannya ininya aja transisi yang kita butuh nah bagian itu kita block tarik aja bu ini kan sekarang dia berada di transisi 2 ini sedangkan proyek kita di SP1 kan kita tarik aja ke SP01 nah kita taruh aja di mana yang apa aja dulu dimana ada sini aja taruh dulu ini misalnya kita taruh disini misalnya kita sesuaikan garisnya garis yang ini kita sesuaikan seperti ini nanti dia akan efeknya akan terasa nah kayak gitu itu efeknya tapi yang hitamnya saya ambil yang 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 gitu saya ambil ini efeknya terasa jadi kalau PRPOJ kita memperlakukannya seperti membuka proyek baru proyek sendiri dan dia kalau kita klip dia akan membuka disini ini proyek kita di Q01 ini proyek kita sedangkan dia ini Q02 ini yang kebetulan tadi sudah saya buka juga ini yang ini aja kita block kita copy kita block kita tarik aja pindahin ke Q01 ini Q01 kita pindahin ke sini jadi itu dia ini kebetulan tadi sudah saya pikan kan saya lihat ini ibu kita ulang lagi saya tutup dulu saya tutup dulu bisa ulang lagi kalau kita habis download dimikir saya kan download kemarin yang transisi yang bagian ini yang bagian transisi ini saya download supaya saya lebih bagus bisa saya tertarik yang ini ini saya download kemarin saya download hasilnya kan seperti ini transisi mananya ini di ekstrak di ekstrak di klik kanan ekstrak to mix ini jadi dia seperti ini saya coba saya dulu saya coba ini sudah saya download saya ekstrak seperti ini ekstrak dia akan muncul pakai sompan ini formatnya kalau PRPOJ PRPOJ formatnya sama dengan projek kita tadi projek projek kita sendiri kita klik aja projek itu klik dia akan terbuka seperti ini ada pemberitahuannya mau buka oke terus datanya offline karena kita gak menolot video orang itu kan dia di video dia kita gak download offline kita hampir aja bagi ini aja bagi orang kita ambil bagi ininya kita ambil kita ambil bagi ini kita ambil blok kita blok pindahkan ke sekuen 01 tempat kita kita pindahkan sini ini tadi saya pindahkan ya terus kalau sudah pindah kita paskan garisnya bu karena dia kan ada garisnya juga kita paskan aja dengan garis sekuen video kita tadi kita pas-pas kita pas-pasin aja bu kita pas-pasin aja jadi seperti ini jadinya transisinya bu seperti itu transisinya jadinya ini kayak gini jadi lebih lebih menarik lah transisinya misalnya kita mau ini bu transisinya juga saya taruh yang ini saya nge-li pakai yang kita minta deep to break misalnya supaya enggak terganggu bu ininya green screen yang tadi itu kita pindahin aja green screen dulu ke atas dia mengganggu jadi yang deep to break tadi misalnya kita hapus lagi yang transisi sebelumnya kita hapus transisi sebelumnya itu kita hapus kita hapus yang ini kita copy caranya save bu pecat save save ART 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 dia akan copy block lagi ART lagi tarik lagi kemana mau jadi semuanya transisinya seperti ini 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 karena ini belum ditetak kalau ekstensinya PRPOJ kalau ekstensinya ini seperti yang ini MOGRT ini lebih gampang MOGRT ini sudah bisa kita masukkan sendiri di di atau BML seperti ini seperti yang awal kita mempelajari transisi kan disitu ada video transisi kita klik video transisi video transisi kan kita klik itu esensia grafik kita lihat esensia grafik esensia grafik kita lihat esensia grafik di bagian bawahnya ada penambahan baru tubuh ini saya kecil terlalu kecil ada penambahan di bawahnya ini yang ini kita tambahkan aja langsung dari ini kita bisa dari ini saya buka yang MOGRT saya klik ini karena sudah ada saya cari yang lain dulu ini sudah ada sebuahnya mana MOGRT saya cari yang MOGRT dulu MOGRT ini tidak semuanya ada mana saya klik MOGRT ini klik 2 kali dia muncul di atas ini transisinya yang muncul di atas jadi bisa transisinya kita ambil aja dari esensial grafik jadinya kalau ada yang kita tambah lagi MOGRT tambah lagi disini dia tidak akan hilang lagi tidak akan hilang kalau yang kita MOGRT ini kita tarik misalnya di bagian disini disini misalnya tarik aja disini kita tarik disini nah dia kayak gini bisa juga sama aja nah kayak gitu jadi kita tarik tarik aja dia sistemnya main tarik 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 sini lagi tarik sini lagi transisi kita tarik tarik kayak gini aja jadi dia akan akan terasanya transisinya tarik kayak gini aja kayak gini kayak gini nah ini kayak gini itu kalau kalau dia MOGRT ya MOGRT format extensionnya ini MOGRT kalau MOGRT dia bisa kita masukkan di essential graphic kalau PRPOJ kita buka klik PRPOJ yang ini ini PRPOJ ini kalau PRPOJ kita klik dua kali seperti membuka project kita klik dua kali seperti ini dia akan muncul di sebelah di sebelah sini upgrade dia muncul di sebelah sini ya di sebelah sini dia munculnya kalau kalau MOGRT dia muncul dia sesuai grafik kalau PRPOJ dia akan muncul seperti project sendiri di sebelah sekuen kita di sebelah sekuen kita dia muncul seperti itu ada yang ingin ditanyakan bu? ini ini kena terlalu beker kalau memang kalau memang dia kalau itu bonusnya ini 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 memang kebetulan kebetulan juga jadi kalau mikir ini dia gak ada diajarkan karena ini memang website sendiri orang memberi gratis kebetulan siapa yang punya dia ada memberi gratis ya kita manfaatkan ya kita terima kasih aja karena kalau kita membuat sendiri sepertinya kita gak mampus jadi ini bener-bener segera tambahan nanti tapi walaupun tambahan rasanya ini membantu rasanya membantu kalau bikinnya ini jadi nanti akan kita masukkan aja ke modulnya itu miskin ini kalau yang sekarang ini kita coba untuk render aja lagi bu terakhir bu render render ini merubah proyek kita ini proyek yang sudah kita buat ini menjadi video yang satu video seperti ini video seperti ini video mkv f4 ini kan satu video ini kan dimulai dari proyek juga semuanya ini kita proyek ini kita jadikan proyek yang ini kita jadikan jadi satu video yang tinggal kita klik di video player kita ini kebanyakan video kita jadikan satu video caranya caranya kita render itu file ekspor ini yang paling penting dari seluruhnya kalau kita sudah bekerja tapi kita bisa menjadikan video percuma semua file-nya file-nya ya kan cuma sudah gabung-gabungan 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 jadi semuanya diirikan satu video yang bisa kita klik atau kita upload itu render namanya ini yang lama jadi kayaknya kita coba contohkan aja karena menunggunya bisa bekerja kan jadi ini file ekspor media kalau cepatnya kontrol M ini namanya ini ekspor setting file-nya ekspor setting ini namanya ini ekspor setting ini namanya di sini harus kita tentukan kita mau video seperti apa mau besarnya mau kecilnya nih kalau ininya biar aja kalau mau lebih tinggi blu-ray semakin lama jadi ini sadar ini lah H264 yang standarnya ini standarnya H264 video standar-standar itu kalau blu-ray lama bu yang apa-apa yang apa-apa yang blu-ray tuh Jormat itu Rastu setia ibu 3,5 giga wu Aduak-Aduak nampak aja ini juga ini yang beli tingginya ini, berarti gini terus kita klik ini ibu output name nya nih output name nya nih, tadi kan kita bikin si gue namanya kan si gue yang kosong satu aja kita klik disitu Bu, gimana kita mau menyimpannya? Misalnya saya simpan di bentuk-bentuk tinggi ini Saya ganti namanya lagi Bu, jangan sebuah lagi namanya Ini misalnya Gunung Padang misalnya Gunung Padang Ini kan, dan lihat Bu Jadi hasilnya nanti MP4 Tuh, Gunung Padang.MP4 Hasilnya akan MP4 nanti Oh, titiknya terhapus Dia hasilnya akan MP4 Formatnya Karena kita pilih H264 tadi kan Tapi kalau kita pilih yang lain Tadi hasilnya bisa yang lain Tapi karena standar video di Youtube pun meng-uploadnya Juga video yang biasa kita nonton-nonton Bila-bila itu formatnya kan MP4 Atau MP4 Jadi kita pilih aja H264 ini Ini Kita klik tadi spoiler kita sharekan Ini berubah dia jadi Gunung Padang Kita klik checklist Pastikan dia export audio, export video Jangan sampai hilang checklist ini ya Bu Nanti kalau kita hilangkan export audio Gak bersuara dia Bu Ya, jadi pastikan semuanya tercentang Audionya Ya, AAC juga gak apa-apa MP4 juga apa-apa Tapi biarkan aja Bu Bagusnya biarkan aja AAC ini Ini Hestnya Ini yang paling maksimal berarti 48.000 Hest ini Biarkan aja Bu Jadi Hest itu semakin tinggi Akkanya semakin jenis suaranya Tapi semakin besar file-nya Ya, jadi itu Ya, dia berbanding dulu Situ semakin tinggi kualitanya Kukuran file semakin besar Resikonya semakin lama Nah, jadi kalau mau buru-buru Ya, kita turunkan Tapi kalau mau kualitasnya bagus Biarkan saja 48.000 Hest ini Channel ini juga Bu Channel ini stereo aja Karena udah gak ada yang out Mono itu udah ketinggalan Jadi Salahnya dibiarkan aja Nyala ini Biarkan aja Terus Dan akhir Ini Bu Di ekspor Di ekspor nih Bu Nah, biarkan dia render kayak ini dulu Nah, ini render membaca ini aja Biasanya lama nih Bu Ini udah siap ya Pak Nah, udah Nah, biar render nih Ini video ini 2 menit Ini 2 menit sebelum Nah, 4 menit dia naik-naik nih Bu Ini dia naik-naik sendiri Tergantung Dia membaca Masih baca di 4 menit Tadi 2 menit Dia naik lagi Bu Nah, makanya tambah turun Dia tambah naik Nanti Bu Bisa jadi Ini 5 menit Biasanya berjabat Tergantung keputernya Kalau keputernya S-P-nya di bawah Semakin lama dia Yang merah-merah kembali Ya, lama dia Bu Ya, tenang Masih lagi ke merah Bu Iya, masih lagi ke merah Tidak usah Tidak usah Bisa bisa sama Tergantung Tergantung Sampai video Oh, yang videonya Saya kecer dulu aja ya Video saya ini Video saya ini Eh, ini Saya punya ini Yang apa ya Video saya aja Cuma 2 menit 2 menit berapa ini Tidak 2 menit Bu 2 menit berapa itu 2 menit 49 detik Saya ketika saya render Tetap aja dia lama Bu Export nih Dia tetap aja lama Nah, kayak gini Dia awal 2 menit Tapi lama-lamanya naik sendiri Bu Dan nanti dia sibuk Mereza itu Memang itu Spek tinggi Tidak usah Tidak usah Tidak usah Bisa pagi aja dia Lama Itu kalau videonya bagus Bu Kalau komputer Bisa ya Biasanya komputer Tapi Hati-hati-hati Kalau komputer Laptopnya tinggi Pengen tak I5 ke atas I5 ke atas Itu Bisa lebih cepat Bisa Yang biasanya Saya 12 jam Jadi 3 jam Bisa 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 Ini contohnya Cata merender Ini Terakhir Nanti kita Lihat Bisa 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 Ada arah, para malah, lalu sebagainya Tidak ada yang lain Kami bisa menemukan hukuman lu Kalau orang 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 itu tetap tertinggal tidak berat Kalau disini, ya, disini, ya Ya, 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 ya Ada bisnisan ini tambahkan Besok dikirim juga lah, yuk yang 2017, bu, linknya, bu 2017 lebih ringan, cuman ada beberapa minat itu, gak bisa dipakai Itu aja masalahnya Ini saya yang rumah sampai tadi Ani, ya, kan? Itu, ya, 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 ya Apa, jadi, udah dari sana Ani, ya, ceritakan Ani, bu, Ani, dah selesai Ya, udah selesai Saya lihat, saya lupa, saya lupa, namanya, kemat, nanti Jadi, kita sekarang, bu, Sudah siap, bu Sudah siap, bu Sudah siap, bu Sudah siap, bu Sudah siap Hanya macam Joh 1 Itu aja, kan? Sudah siap, bu Sudah siap Sudah siap Sudah siap, bu Sudah siap, siap, Sudah siap기 Sudah siap- wisdom Sudah siap, bu Terima kasih Sudah siap, bu Sudah siap, bu Sudah siap europe Sudah siap video yang bisa dihidupkan dimana aja begininya hasilnya belum cc kita coba lihat bagian suara ini membagi suaranya ini bagi suara lagi tapi kalau kita berbaik lagi bu jadi proyek itu jangan pernah kita aku kalau belum yakin nanti kita edit lagi bisa kalau video-video yang dipotong kita ambil lagi ya ambil lagi aja kalau mau bikin proyek baru kalau kita ini kalau kita ambil dari sini ya proyek baru kita ambil aja lagi dari file tapi kalau misalnya proyek ini lagi mau kita perbaiki oh ini masih masalah ini suaranya nggak pas ayo kita edit disini aja nanti kita edit lagi kontrol R lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kalau masih ada yang terkendala gimana ini ada yang terkendala nggak terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.